Di tengah perkembangan zaman seperti ini, perubahan ahlak pada umat manusia begitu mengkhawatirkan. Ini karena banyaknya budaya asing yang masuk dan tidak sesuai dengan syariah, dan budaya agama lain yang tercampur menjadi satu dalam arus globalisasi. Untuk itu, kita sebagai umat muslim harus membentengi diri kita agar budaya-budaya yang kurang sesuai dengan budaya islami bisa terhindar sehingga kita tidak terjerumus ke dalamnya. Untuk itulah dibutuhkan sebuah dakwah atau menyebarluaskan pelajaran tentang agama islam. Melalui dakwah ini, diharapkan ilmu pengetahuan tentang islam tidak hanya dikuasai oleh para pemuka agama islam, tetapi juga seluruh orang yang memeluk agama islam di dunia. Apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini, kita bisa memanfaatkan hal tersebut agar kita lebih mudah untuk berdakwah. Di zaman yang sudah maju ini, dakwahnya tentu akan berbeda caranya jika dibandingkan dengan zaman dulu. Lalu bagaimana ya caranya berdakwah di era modern seperti sekarang ini? Jangan khawatir sahabat saliha, caranya banyak kok. Pertama, melalui komunitas. Kita bisa memanfaatkan komunitas ini dengan diselingi berdakwah singkat seperti membahas masalah-masalah yang sedang terjadi pada saat ini. Tetapi tetap mengerinjau dari dalil dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua, melalui media masa. Dan yang terakhir, dakwah juga bisa sangat efektif jika kita memanfaatkan media sosial. Di media sosial ini, banyak juga yang bisa kita lakukan sahabat saliha. Contohnya seperti membuat sebuah status singkat tentang sebuah saran atau dalil. Atau bisa juga melalui sebuah video yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran Islam atau kutipan dari para ahli agama Islam. Nah, sahabat saliha tahu nggak kalau saat ini, ada lho suatu komunitas yang berdakwah dengan cara yang berbeda, yaitu melalui sebuah film. Ini dia film maker muslim. Terbentuk di tahun 2012, komunitas ini awalnya malah tidak membuat suatu konten yang berhubungan dengan ajaran Islam. Tetapi saat dua tahun berjalan, komunitas ini sempat mengalami keterpurukan. Dan tidak mau berlama-lama terpuruk, akhirnya komunitas ini berbagian renyam menjadi konten Islam. Hingga pada akhirnya, komunitas film maker muslim bekerja sama dengan production house Daku Movie sebagai penyandang dana. Tadinya nggak kepikiran mau bikin film maker muslim, tadinya kami bikin PH konvensional. Nah, cuma di tengah jalan sempat bikin satu kali film Cinta Subuh, ternyata responnya bagus. Nah, dari situ kami jadi rajin ikut kajian sana-sini, terus kita melihat ada satu masalah. Jadi ternyata orang yang mau dengerin kajian, itu orang yang memang sudah mau berubah. Akhirnya kita pikir, oh mungkin ini bisa jadi solusi. Kita rutin bikin karya-karya yang nggak perlu didengerin sama orang yang datang ke kajian saja. Tapi semua orang bisa tonton. Sifatnya nggak menggurui, naskahnya asik, karakternya charming, akhirnya kita bikinlah film maker muslim. Awalnya karena nggak sengaja itu, yang pertama kali film yang kami bikin itu Cinta Subuh, sama sekali nggak kepikiran untuk jadi film muslim. Setelah itu akhirnya ketagihan bikin yang kayak gitu. Komunitas yang terdiri dari lima orang anak muda ini, ternyata sudah membuat ratusan konten video di laman Youtube, dan dapat diakses secara gratis. Kontennya pun bermacam-macam. Ada social experiment, tips islami, sketsa, Film pendek seperti Cinta Subuh yang dulu pernah viral di media sosial, web series seperti Cinta Visa Bililah yang saat ini tayangannya sedang berjalan, hingga film layar lebar dengan judul Mengejar Halal. Kali ini nggak akan salah lagi. Aku akan jadikan Mas Halal halal buatku. Aku halal hati sama Haura. Dia udah dewasa ya. Anak perempuan itu tanggung jawab saudara laki-lakinya sih. Dan perlu sahabat Salihah ketahui, sampai saat ini ternyata viewers di channel Youtube Filmmaker Muslim sudah mencapai 1 juta viewers loh. Kreativitas yang tanpa batas tentu saja menjadi kunci mereka untuk tetap memproduksi konten-konten yang berkualitas. Jadi kalau kami bikin cerita itu biasanya dari pertama apa yang paling relate sama kami. Kayak Cinta Subuh itu waktu bikin Cinta Subuh, ya teman-teman filmmaker muslim sendiri waktu itu namanya belum filmmaker muslim, itu ya saat subuhnya masih jam setengah tujuh, kayak anak muda pada umumnya lah gitu. Jadi ya biasanya kita berkaca sama diri sendiri. Yang kedua, kalau dari diri sendiri nggak ada yang mau dibahas, biasanya tren-tren yang ada di masyarakat, terutama tren-tren internet gitu. Misalkan kayak ilgub kemarin, terus kayak Facebook kan haram atau halal sih, kayak halal kayak gitu, lucu-lucuan kayak gitu. Mau lihat boleh nggak sih? Filmmaker muslim pun biasanya sering membuka kesempatan casting bagi para anak muda yang memang berminat untuk berperan di proyek mereka. Walaupun ada juga talent-talent yang memang anggota komunitas ini sendiri. Seperti Erika Amalia, salah satu talent yang berperan di dalam webseries Cinta Visabilillah. Adalah salah satu anak muda yang berhasil bergabung dengan filmmaker muslim melalui casting yang pernah diselenggarakan oleh komunitas ini. Aku pertama tahunnya itu dari saudaraku. Dia suka banget sama FNM, jadi dia ngasih tau aku tentang filmmaker muslimnya. Aku tertarik jujur aja karena aku kan baru berhijab. Biasanya kan aku kayak ikut dance atau biasanya kayak kerjaan aku nggak pernah kayak di bidang-bidang islami banget gitu kan. Sejak aku berhijab, aku mendapat tawaran tuh Alhamdulillah yang islami gitu. Jadi kayak mudah lewat ibadahnya. Jadi gitu-gitu, dia tuh makanya tertarik. Islam sebagai agama yang universal tidak pernah menyulitkan dan membatasi umatnya untuk berdakwah. Seperti teman-teman dari filmmaker muslim yang lebih memilih jalur dakwah melalui media film. Meskipun membutuhkan biaya yang tidak sedikit, filmmaker muslim tidak pernah berhenti berkreativitas dan tetap semangat dalam membuat karyanya. Karena mereka semua mengetahui bahwa setiap pribadi muslim yang telah balik dan juga berakal wajib untuk mengemban tugas dakwah. Seperti yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi. Dan hendaklah ada dari kamu satu umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 104 Buat kamu sahabat saliha yang masih ragu untuk berdakwah, atau bingung bagaimana caranya berdakwah, yuk kita simak sedikit saran dari Ali Givari sebagai produser di filmmaker muslim. Buat anak muda sekarang ya, kalau misalkan mau dakwah, sebenarnya dakwah paling simple itu pakai diri sendiri. Bukan bikin film, bukan bikin komik, bukan dimimbar-mimbar, tapi pakai diri sendiri. Jadi saya bukan orang yang tadinya agamis banget gitu, tapi saya jatuh cinta sama akhlak gitu. Dan teman-teman di sini juga mungkin ketika kami melihat ada, waktu itu ada guru kami gitu, dia orang yang betul-betul bunuh lalat aja nggak berani gitu, buang sampah di sembarangan dia nggak berani. Kalau ada tamu di rumahnya, dia akan persilahkan makan duluan baru dia makan gitu. Kalau ada orang yang butuhkan, dia akan sedih kalau dia nggak bisa bantu gitu. Itu bikin kami ngerasa, oh kita harus jadi orang kayak gitu. Nah dakwah menurut kami tuh kayak gitu. Jadi dakwah yang paling baik adalah dengan karakter kita. Kalau karakter kita bagus, insya Allah orang lihat agama kita bagus. Gimana sahabat saliha? Mulai sekarang jangan malas untuk berdakwah ya. Karena dakwah adalah kewajiban bagi setiap umat muslim di dunia. Sabar saliha jangan kemana-mana ya. Karena setelah ini masih akan ada informasi menarik lainnya. Tetap di saliha.